Video amatir yang didapat dari warga ini menunjukkan saat jembatan gantung di Pekonbiha, pesisir barat putus pada Jumat pagi 6 Mei lalu. Akibat kejadian ini, puluhan warga dan sepeda motor yang tengah melintas di jembatan gantung tersebut ikut jatuh ke sungai. Warga yang berada di kawasan lokasi kejadian langsung berupaya mengevakuasi sejumlah korban dan sepeda motor yang tercebur menggunakan perahu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun camat setempat mengatakan putusnya jembatan gantung penghubung dua wilayah ini disebabkan karena tidak kuat menahan beban yang berlebih. Kapasitas yang berlebihan dengan 8-10 kendaraan roda 2 atau motor ditambah masyarakat bersamaan menyeberangi jembatan tersebut sehingga beban yang berat mengakibatkan putusnya tali kejembatan ayun tersebut sehingga robo ke bawah sungai. Pada saat robo itulah, ada beberapa kendaraan seperti roda 2 atau motor yang terjatuh langsung ke sungai, beserta ada beberapa anak-anak dan masyarakat yang ditikuti jatuh ke sungai. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun diketahui ada sekitar 6 orang yang mengalami luka ringan.